Tidak! 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 Disini ada pantangannya Hah? Loko dia menghilang Siapa teman-teman? Halo teman-teman kembali lagi bersama aku Bayu Akbar Oke di video kali ini kita bakal lanjut game sakurasiko simononya Oke tapi sebelum lanjut videonya Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan juga like-nya ya Karena aku bakal upload video game setiap harinya Oke jika sudah langsung saja kita mulai videonya Kayaknya kita udah sampai nih teman-teman Wow pasti enak banget nih di sini Eh Sakura kamu yakin kita bakal nginap kesini Kan kayaknya pila ini udah lama tertinggal Enggak kok ini pilanya bagus kok Kok lagian juga di sini tempatnya murah Hah? Murah? Emangnya kamu mau tinggal di pila ini? Kamu lihat aja Kok tempatnya serem gini? Tempatnya udah kayak Udah lama tertinggal Aku yakin Sakura mau tinggal di sini Aku yakin kok di sini pasti enak Yaudah deh ayo buruan kita kesana Sakura yakin kita bakal nginap di sini Di sini kan tempatnya sepi banget Yakin kok Sakura entah kayak cerita-cerita orang Nanti penginapain ini angker Bahan Kalian kok di jaman sekarang masih Percaya gitu-gitu Nah yaudah ayo Kita samperin pemuninya Yaudah deh ayo kita masuk Permisi Permisi Ada orang di sini Loh kok gak ada orang ya guys Permisi 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 Ada orang di sini Hmm Kok sepi ya teman-teman Iya siapa Siapa teman-teman Siapa yang panggil kita tadi Coba lagi tadi Loh kok Coba kita lihat Ada orang teman-teman Ayo kita samperin Pak Apa siapa ya Saya adalah penjaga pila ini Ada yang bisa saya bantu Oh Bapak penjaga Pila ini Bapak Begini pak Saya mau ngomong Ya Pila ini disewakan Apakah adik-adik ini Ingin Menyewa Pila ini Iya pak Saya pengen Menyewa Pila ini Kira-kira Semalam berapa ya pak Jika satu malam Kalian tidak perlu membayar Tapi jika Cukup lama Kalian cukup membayar Satu juta Mau pak Mau pak Kami mau Nginap disini Yaudah kami Nginap disini ya pak Silahkan kalian Nginap disini Yaudah deh pak Kami masuk dulu ya Ke pila Tunggu-tunggu Kok papa Nginap Manggil ya Iya Emangnya kenapa pak Disini ada Pantangannya Hah Ada pantangan Emangnya pantangannya Apa pak Ayo saya jelaskan Oh guys Pilanya ternyata ada Pantangannya nih Gimana nih Pantangannya emangnya Apa pak Kok kayak ada Pantangan-pantangan Gitu Emangnya ada apa Ada hal yang gak boleh Kalian lakukan disini Kalian jangan Mandi disini Hah Jangan mandi disini Emangnya Kenapa pak Yang paling besar Pantangannya Kalian tidak boleh Mandi disini Pada saat Malam hari Dan kalian Jangan ke daerah ini Pada jam Malam hari Hah Emangnya Kenapa pak Kalau kami Malam hari Kesini Ya jangan Karena ini adalah Tempat rahasia Jadi ya pak Kalau gitu Kami mau Ngomong dulu Sama temen-temen Kami ngomong dulu ya pak Sama temen-temen kami Ini temen-temen Kita omongin Temen-temen Kalian mau gak Giner disini Sakura Kayaknya aku ragu Denk Giner disini Soalnya Kayak ada pantangan gitu Karena Dengar-dengar sih Kalau ada pantangan gitu Tempatnya horor Aku takungi Ini ya Aku omongin ya Sekarang ini Udah modern Masa ada Kita gak usah Percaya-percaya Yang kayak gituan Gimana ya Temen-temen Kalian mau kan Ngindap disini Ya udah Sakura Ini Terserah kamu aja Ya udah Kalau aku sih Mau-mau aja Kita ngindap disini aja ya Temen-temen Soalnya disini Murah Lagian juga Ini juga Mau hampir malam Nanti kita kelamaan nih Nyari Tempat lain Yaudah Desa pura Aku setuju Setuju aja Oke Sekarang kita omongin lagi ya Sama bapak itu tadi Pak Pak Kok bapaknya Pergilong ya Mana bapaknya tadi Allah Allah Kok dia menghilang Tiba-tiba ya guys Tapi kita harus Berpikir positif Mungkin bapaknya tadi Pergi ya Soalnya kita tadi Ngadap disana Yaudah ya temen-temen Ayo kita Bergegas Untuk Tidur nanti malam Oke temen-temen Kita istirahat dulu ya Soalnya kita capek nih Di perjalanan nanti Nanti malam Kita bakal lanjut lagi nih Kira-kira Kenapa sih Penjaga itu Enggak nyuruh kami Ke kolam pemandian itu Emangnya ada apa ya Disitu Kayaknya penasaran aku Gimana Kalau kita kesana ya Yaudah deh Kita kesana aja ya Kita buktikan Emang disitu ada apa ya Keliatannya disini Biasa-biasa aja Temen-temen Kok penjaganya Enggak nyuruh kita Kesini Terus katanya Malam hari Ini adalah Larangan keras Kesini Emangnya disini Apa ya Kira-kira Apa yang disembunyikan Sama penjaga itu ya Sampai-sampai Dia enggak nyuruh kita Disini Yaudah deh temen-temen Coba kita cek disini ya Emangnya disini Ada apa ya Biasa-biasa aja Itu apa temen-temen Kalian lihat kan Tuh ada bayangan putih-putih Itu apa temen-temen Coba kalian lihat Wah Itu apa temen-temen Kok kayak ada bayangan-bayangan putih Kalian enggak Coba kalian zoom tuh Bukan ada bayangan putih Itu siapa ya Oh Kok Kok jadi seram ya Itu siapa ya Kira-kira Kok dia menghilang Tengah-tengah Dia pergi kemana ya Tengah-tengah Tengah Jadi seram ya Coba kita deketin lagi ya Sama ada apa ya Bayangan putih tadi kemana ya Ternyata Norika Norika kamu kok kenapa kesini Iya Sakura Kamu kenapa Ngapain disini Temen-temen nyariin kamu loh Iya kamu kenapa sih lagian Kok ngilang tiba-tiba Yaudah deh Norika Ayo kita pulang kembali Sakura Tadi kan diperingatin kan Sama penjaga Kalau kita gak boleh kesini Kok kamu masih ngeyel kesini Iya nih maaf Soalnya aku penasaran Emangnya ada apa sih Disembunyi sama penjaga tadi Nah Lain kali Kamu jangan kesana lagi ya Sakura Soalnya kita sudah diperingatin Sama bapak tadi Kalau kita gak boleh kesana Terus Malam hari Kita gak boleh kesana Karena itu adalah Larangan Keras Kita jangan cari masalah ya Disini Yaudah deh Kalau gitu Aku gak bakal kesana lagi Ayo Norika kita tidur Soalnya ini sudah malam Ayo Ayo Aduh dah Ini suara apa ya Kok berganggu banget Yaudah deh teman-teman Kita bangun dulu Kita samperin Itu suara apa ya Kira-kira itu suara apa ya Teman-teman Ini aku nentu banget Eh Kok Bentar guys Kalian denger gak Kok kayak ada suara Nggak kecil nangis ya Kita turun lagi Tuh kan Suaranya semakin dekat Tadi yang jatuh Apa ya Kira-kira Tuh kan guys Ada suara anak kecil Bentar ya Suaranya dari sini Tuh kan Atau Jangan-jangan Suaranya dari luar ya Coba kita luar Ada suara Tapi ada suara Tuh kan guys Ada suara kecil Suara anak kecilnya Dimana ya Bukan Duduk Kelapan Ini Kelapan Duduk Duduk Cari-cari Tidak 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 Sakura Sakura Bangun Sakura Tidak Sakura Kamu mimpi ya Aku mimpi ya Iya Sakura Kamu tadi mimpi Oh tidak Tadi memang Tadi malam Mimpinya serem banget Yaudah sakura Itu kan cuman mimpi Sekarang udah pagi nih Kamu ganti baju sana Soalnya nanti kita bakal jalan-jalan Ganti baju ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa